Intro Halo selamat datang channel tinju 20-22 yang akan menyediakan kabar berita terbaru seputar tinju dunia yang tentu semua itu hanya disajikan untuk sobat semua jangan dipastikan di subscribe dan berkomentar juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengikuti setiap berita terupgrade terbaru dari tinju 20-22 selanjutnya selamat menyaksikan ya sobatku seperti yang kita ketahui monster atau sosok petinju yang memegang nomor 1 raja pound for pound saat ini Canelo Alvarez baru-baru ini muncul 3 nama petinju terbaik yang siap mengancam karir gemilang yang disandang petinju asal Meksiko Canelo Alvarez menurut mantan pelatih G3 mengatakan ada 3 nama petinju hebat yang bisa mengalahkan Saul Canelo Alvarez menurutnya yaitu salah satunya termasuk juara dunia yang dijuluki petinju raja KO dengan rasio 100% Abel Sanchez mantan pelatih Gennady Golovkin menyebut petinju Kazakhstan bersama dengan David Benavides dan Arthur Beterbif berpotensi mengalahkan raja pound for pound terbaik Abel Sanchez mengatakan satu-satunya orang yang bisa menjadi pertarungan yang sulit bagi Canelo adalah Beterbif, Benavides, dan Golovkin yang terlatih ketiga nama petinju ini adalah orang yang bisa mengalahkan Canelo orang-orang yang mengantarnya ke bawah ini adalah satu-satunya yang bisa mengancamnya Golovkin yang sudah dua kali melawan Canelo dengan hasil yang menyakitkan dalam pertemuan pertama keduanya bermain imbang yang kontroversial pada tahun 2017 Menurut banyak orang pertarungan tersebut pantas dimenangkan oleh Golovkin sebelum kalah dalam pertandingan ulang setahun kemudian tapi dia memilih kesepakatan dua pertarungan Eddie Hearn yakni melawan Dmitry Bivol, 31 tahun, pada tanggal 7 Mei dan kemudian Golovkin, 39 tahun, pada September Benavides berkampanye untuk melawan Canelo tetapi sekarang akan menghadapi David Lemieux Adapun Beterbif Raja KO di kelas berat ringan, 37 adalah satu-satunya juara olahraga dengan rasio KO 100% dengan skor 17 pertarungan tanpa terkalahkan tapi Canelo memilih memutar haluan untuk melawan Dmitry Bivol dari Rusia sebagai gantinya Ia menurut pendapat sobatku apakah Canelo Alvarez berani menerima tantangan melawan Beterbif? letakkan pendapatnya di kolom komentar selamat menikmati